Intro Oke, biarkah youtuber beneran Oke, Selasa, tanggal 13 Maret, pukul 10 pagi, waktu Indonesia Barat, test drive Hyundai i20, generasi kedua, generasi terbaru penumpang, ada 3 orang dewasa dan 3 penumpang orang anak-anak ini ada Kiano nih desainnya pun sudah menggunakan konsep desain Hyundai terbaru flight discopter yang dikembangkan di rumah desain Hyundai di Rasselsen di Jerman dan pengujiannya pun juga cukup comprehensive nih mobil karena sudah dites di fasilitas Hyundai Test Center yang ada di sirkuit Nürburgring jadi mobil ini bener-bener sudah diuji dengan standar Eropa lah selain sudah diuji dengan standar Eropa dia pun sudah dites di Euro NCAP itu sudah great banget karena apa setiap tahun itu pihak Euro NCAP selalu menaikkan standarisasi penilaian atas keselamatan dan keamanan kendaraan karena mungkin bagi Anda yang tahu ya masyarakat Eropa itu adalah masyarakat yang paling kritis lah dalam menuntut atau menginginkan kualitas kendaraan yang dipasarkan di wilayah mereka jadi secara desain mobil ini keren jadi kalau Anda bawa mobil ini serasa kayak tyranny feel gitu lah jadi apa rally driver wannabe keren lah mobil ini oke kita bayar tau dulu oke lanjut lagi sudah keluar dari tol Ciawi oke secara desain moda mesin jadi entah kenapa saya merasa untuk penghargaan mesin terbaik itu saya selalu mengacu pada watch auto saya nggak tahu mesin ini apakah pernah mendapat penghargaan tapi beberapa kali mesin Hyundai itu mendapat penghargaan dari watch auto jadi Anda bisa cek lah penghargaan-penghargaan yang pernah didapatkan oleh mesin Hyundai di watch auto Anda tinggal googling aja lah Hyundai engine watch auto W-A-R-D-E-S auto nah itu yang paling sering menjadi acuan media-media dunia untuk menilai kualitas mesin sebuah kendaraan nah untuk Indonesia apakah mobil ini recommended untuk dibeli sorry batuk guys kalau Anda tidak memprioritaskan merek artinya Anda tidak terpaku dengan merek-merek Jepang bukan berarti merek Hyundai itu jelek ya orang Indonesia juga mulai wear lah bahwa Hyundai itu ada satu brand yang bagus lah jadi walaupun dia dari Korea tapi secara building quality itu udah udah Eropa banget bahkan udah Jerman banget lah ini mobil oke di Indonesia apakah mobil ini panas untuk dimeli oke mesin mobil ini punya mesin 1400cc punya transmisi otomatik diirit banget kayak kemarin semalam saya pakai 5 jam setengah lah ngambil dari Hyundai Simpruk ke Depok jemput bunda sama anak-anak terus ke terus ke Bogor makan malam terus beli kue makan malam di Jalan Sudirman terus makan terus beli kue di Pajajaran terus sampai rumah jadi 5 jam setengah itu cuma turun 1 bar dalam kondisi dari kondisi full ban bakar nah ini udah jalan berapa jam ya setelah 2 jam lah baru turun 1 bar lagi udah 2 bar nih total 7 jam setengah jalan udah cuma turun 2 bar nih biasanya gak akan ngetes fuel to fuel ya karena kan kalau ngetes fuel to fuel itu juga ya terlalu teknikal banget lah lagi pula general driver itu tidak akan tidak akan itulah tidak terlalu menurut saya tidak terlalu apa ya terlalu concern lah karena memang kan banyak faktor untuk menentukan tingkat konsumsi ban bakar mulai dari gaya mengemudi kondisi cuaca berapa jumlah penumpang penganan ban banyak faktor lah jadi ya kita ambil general konsumsi apa konsumsi umum aja lah bahwa mobil ini irit ya baik ini jalan 7 jam setengah cuma 2 bar 2 bar dorongnya oke jadi secara irit oke irit kedua hari di hari kedua pengetesan ini yang saya suka itu adalah visibilitas dari windshield nya nih jadi desain windshield nya itu ntar pilar A nya atau tingkat kelandayan kaca depannya ini tapi yang jelas pandangan itu luas gitu jadi anda tidak serasa membawa hatchback ya atau city car bener-bener kayak luas oke apalagi terus di setirnya nih udah dilapisin kulit jadi lapisin kulit nih setirnya enak lah ya terus joknya ini walaupun masih fabric bahannya udah kayak semi baket lah ya lumayan lumayan memeluk tubuh pengemudi lah ya enak dan jika anda termasuk pengemudi yang kurang tinggi misalnya punya proporsi tinggi di bawah 160 cm di sebelah kanan dudukan kursi ini ada semacam tuas anda bisa mendorong ke bawah untuk menurunkan atau tarik ke atas untuk meninggikan itu fungsinya untuk meninggikan posisi apa bantalan duduk jadi bagi anda yang kurang tinggi atau tinggi yang di bawah 160 cm bisa lebih ngeliat gitu apa lagi ya suspensi suspensi so far sih kita udah melewati berapa apa berapa ragam kondisi jalan kayak sekarang nih di era cawi ya bergelombang agak keras ya agak keras tapi tidak terlalu bikin mual juga lah ya masih kompromis lah untuk ukuran mobil hatchback tadi si bunda sempat bandingin sama tuksan ya gak bisa dibandingin lah harganya juga sampai dua kali lipat ya kompromis lah ya enak lah terus darboardnya juga ini clean design nih anda bisa lihat jadi gak terlalu crowded lah enak lah jadi saya merasa ya mungkin karena Peter Schreier itu sekarang jadi Peter Schreier itu adalah presiden desain Hyundai Kia Automotive Group jadi dia benar-benar orang nomor satu lah yang megang desainnya Hyundai nah anda mungkin tanya lagi yang mungkin gak tau Kia kenapa disebut juga nah kalau anda browsing tahun 98 ketika krisis krisis finansial yang melanda korea mungkin juga termasuk negara kita nah itu ada dua brand yang mengalami termasalah finansial di korea jadi top 3 di korea itu itu dulu Hyundai ada Kia terus ada Daewoo nah Kia itu bangkrut nah Hyundai yang akusisi saya gak tau berapa besarannya ada yang bilang gak di akusisi full atau apa atau sifatnya aliansi yang gak tetap aja sama gitu jadi apa mother mother brandnya itu atau induk brandnya ya Hyundai terlepas berapa di akusisi dan samalah seperti Renault sekarang aliansi sama Nissan terus Mitsubishi juga di akusisi sama dua brand itu jadi sebuah pola wajar sih bahkan beberapa brand China atau brand India pun udah mengakusisi brand-brand terkenal di Eropa kita balik lagi Peter Scherer itu yang merupakan orang nomor satu desain di Hyundai saat ini itu adalah mantan desain desainer Audi dan dia menciptakan termasuk Audi TT itu ada yang coupe pernah saya bawalah dua pintu gitu sport sport carnya Audi dia buat VW 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 dia buat terus ada beberapa varian serian Audi dia buat kenapa saya sebut nama Peter Scherer jadi kalau anda bawa mobil ini itu kesan sportnya dapat banget jadi desainnya ini clean design clean design itu artinya sebuah istilah di dunia otomotif khususnya mobil yang gak ribet gitu gak ribet simple tapi enak dilihat simple tapi gak murahan simple dan memberikan sugesti kita memberikan sugesti rasa senang lah untuk berkendara itu sih yang saya dapat dari mobil ini jadi andai kata ini ditutup nih hammy ringnya terus ditempel 4 cincin itu saya masih percaya ini mobil Audi mungkin kelihatannya lebay tapi bener nih buat anda yang berapa kali ngetes Audi misalnya punya Audi saya dulu berapa kali ngetes Audi itu apa ambiencenya atau nuansanya itu ada gitu loh di mobil ini ya gimana gak orang orang yang kreatornya kurang lebih sama dia besarnya di Audi terus kemudian ketika dia menciptakan desain sekarang untuk Hyundai ya pasti apa pengalamannya itu ada lah kebawa masa gak kebawa sih walaupun pasti improve pasti ada ada penyesuaian adjustment yang dia kerja sama perusahaan yang beda sekarang di perusahaan Korea pasti dia butuh persetujuan bos-bosnya juga tapi ya gak mungkin pengalaman itu gak mungkin hilang sama sekali bener gak sih gak mungkin itu pengalaman hilang sama sekali pasti pengalaman itu kebawa pengalaman yang mengajarkan kita membentuk kita itu pasti mengaruhi lah pola pikir kita kerja kita sama di Hyundai 20 ini pun saat itu ada yang desain tuh lihat dashboardnya tuh saya juga gak terlalu tahu masalah materi yang kayak gini biasanya beberapa jurnalis atau youtuber yang lihat materiannya plastik atau apapun ya kali secara umum masih ada juga orang yang terlalu peduli yang penting enak mobilnya enak secara umum mobilnya enak irit iya kan desainnya oke enak dibawa nyaman masa iya lo bawa bapak-bapak atau apa-apa bawa anak-anak kayak materialnya ini loh kan gak pembicaraan kayak gitu gak umum lah buat masyarakat umum ya tapi gak tahu itu kan selera masing-masing lah ya itu oke apalagi ya mobil ini oke itu dulu deh guys mulai kering nih ntar kita lanjut lagi ya semoga informasi ini berguna buat anda selamat menikmati kebaikan Terima kasih.